Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Atau sudah mengklik video kali ini Dan ya di video kali ini Gue tuh belum bisa Membahas yang tadi dulu Dan disini gue bakal membahas Cara pepengsut dan Cara mencari Sensuitas sendiri Jadi disini video kali ini Sedikit berbeda dari video-video sebelumnya Oke sebelum itu kalian like dan subscribe Terlebih dahulu Kalau sudah di like dan subscribe Jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya Agar ada upload video terbaru dari aku Kalian langsung bisa menonton Oke Oke Cara pepengsutnya Jadi disini Kita main di mode training Karena ya Kita gak bisa main Rebeta ranker Jadi kita bakal belajar lagi Di training dulu Dan ya Disini Ya Bisa kalian lihat ya Namanya pepengsut itu Namanya yang senjata One shoot ya Seperti ini Senjata M1887 ini ya Pokoknya ada Ini juga AC-8 ini juga Pokoknya yang senjata Yang bisa pepengsut ya Kayak desert eagle gitu ya Nah Yang kayak wetpacker SP ini Pokoknya ada Kayak SP Lain-lain ya Nah Jadi caranya itu Di sini aku bakal Ngasih tau juga Ini ya Pengarahan aim Pengarahan aim Kalian bisa lihat Ini kayak bulat-bulat ini Namanya crosshair Jadi kalian tuh Pasin dengan kepala Kalian Ini crosshair ini Nah ini Sejajarin sama Kepala ini Kepala karakternya ini Jadi ya Bisa dihitung ini Di atas pundak Di atas pundak Ini ya Nah Ini buat Ini ya Buat pengarahan Crosshair ya Jadi seperti ini ya Nah Jadi di atas pundak Nah seperti ini Oke Jadi kalian samain Di atas pundak Seperti itu Nah Kalau kalian gak Ngerahin ke pundak Jadi seperti itu Jadi meleset ya Nah Nah ini kenapa Ngerahin ke pundak Jadi itu bakal Eye merah Seperti ini ya Kalau Nah Jadi Usahain tuh Ini ya Crosshairnya tuh Di atas pundak Kalau gak di atas pundak Itu Bakal susah Hecat ya Atau susah Pepen hecat ya Nah kayak gitu Bakal susah sih Nah Jadi kayak gitu ya Jadi diarahin tuh Di atas pundak ya Crosshairnya Kalau kayak gini Gak bakal hecat sih Dia Eye-me tuh Bakal buyar ya Bakal buyar gitu Selanjutnya Cara Ini ya Cara Melakukan Pepen hecatnya Jadi step by stepnya Jadi yang pertama tuh Kalem tuh harus Lari Lompat Terus Genti senjata Baru Kalem dragsut ke atas Nah dragsut ke atas Ini posisinya tuh Karakternya sudah Menyentuh tanah Sudah menyentuh tanah Ini baru dragsut ya Kayak gitu ya Sekalian Lihat ini Secara lambatnya Coyak Lentuh tanah Baru kalian dragsutin Tanah baru kalian dragsutin gitu ya Nah Dan Pepen hecat juga Ini bukan Lompat Gini juga ya Jadi ada dua Yang satunya Kayak gini Coyak Diem kayak ini Diarahkan Ini namanya Pepen hecat berjalan Jadi Kalian harus Ngarahin kameranya dulu Oke Ya Ini tetap ya Crosshairnya ini Ini dia Harus di atas pundak Coyak Jadi aku sudah Beritahu tadi ya Dan ini Biasanya digunakan Sama senjata Yang Jarak jauh Coyak Jarak jauh ini Sangat worth it Pake cara ini Coyak Jadi kalian tuh Ya kayak misalnya AC80 Terus Desert Eagle Terus SPD Worldpacker Pokoknya senjata Yang jarak jauh Coyak Oke lanjut kita Ke ini Coyak Cara Ini aja Cara membuat Sensibilitas sendiri Coyak Nah Jadi sini Sensibilitasnya ini Nol Coyak Jadi sini Nol Ya Jadi kalau kalian Ngarahin ini Berat banget Coyak Ngarahin layarnya Ini berat banget Dan kalau kalian Berasot ini Ya Susah banget Buat headshot Dan pastinya AIM putih Ataupun AIM kuning Terus ya Bisa headshot Tapi ada tekniknya Gitu Coyak Gitu ya Nah Jadi sensibilitas ini Wajib kalian atur Apalagi Lihat sekelilingnya ini Kalian wajib Tambahin Coyak Jadi disini Caranya gampang Jadi kalian harus Ya kalian Sesuaikan juga ya Coyak Jadi device Semua hp itu Berbeda-beda Coyak Jadi ini Kurang licin ya Jadi aku tambahin lagi Sedikit lagi Nah coba 70 Apukun Ya Maybe 96 Nah 96 Ini udah Bisa headshot Tapi headshotnya ini Gak profit banget Masih ada AIM-AIM putih Gitu Jadi ini juga Susah sih Kenapa ya Nah jadi Kalian Sekarang ini Ya Sensibilitas itu Delas kelilingnya itu Wajib Lebih dari 100 Coyak Jadi kayak gitu ya Nah Ini Ngaruh banget ya Tuh Ya Ngaruh banget Ke headshot sih Nah disini Aku bakal Ngasetau Rasanya Nah disini Kalau kalian udah ketemu Delas kelilingnya ini Gampang banget Buat Mencari yang Di bawah-bawah ini Jadi Kalau udah 100 Misalnya Kalian udah cocok nih Sama liat Sekelilingnya 141 Nah ini Mudah banget Caranya sih Kalau udah Menemui Delas kelilingnya Jadi kalian tinggal Kurangin aja Kalau mau buat Nyari reddotnya itu Kalian tinggal Kurangin aja 20 Coyak Jadi 141 Dikurangin 20 Jadi 121 Nah kalau buat Cari 2 kali skopnya ini Kalian tinggal Tambahin aja 10 Coyak Jadi 131 Coyak Nah Bentar 131 Ini Glebit-lebit Nah Coba tiga-tiga lagi Oke Nah 131 ya Buat ini Buat mencari 2 kali skop Dan buat cari 4 kali skop ini Kalian tinggal Tambahin aja 14 Coyak Jadi 131 Ditambahin 14 Jadi 145 Coyak Nah seperti itu Cara mencari Sensibilitas sendiri Coyak Ini kalau kalian Sudah menemukan Liat sekelilingnya Nah kalau buat Sniper skop Buat sekitarnya ini Kalian bisa atur Bebas apa aja ya Mau 200 Mau 100 Berapa gitu ya Jadi Kalian buat Sniper skop Dan sekitarnya Kalian bebas Mau atur berapa Coyak Karena Ini buat Pencetnya Jadi Aku sensibilitasnya Agak naik Jadi Aku tadi Nembuhnya 174 Coyak Nembuhnya 174 Jadi Aku kurangin Buat reddotnya Ini Jadi 154 Dipakai rumus Tadi ya Jadi Kalau kalian Sudah menemukan Liat skill ini Itu gampang banget Tadi ya Pakai rumus Kutadi Jadi Kalau misalnya Mau cari Reddotnya Tinggal Dikurangin 20 Terus Mau cari 2 kali skop Tinggal Ditambahin 10 Gitu ya Kalau mau mencari 4 kali skopnya Kalian tinggal Tambahin 14 Jadi Seperti Main rumus Jadi Ini Pakai rumus Jadi Kalau buat Sniper skopnya Ini Kalian Bebas Motor Berapa Dan Lihat Sekitarnya Juga Dan Ini Sudah Enak Banget Di HP Coyak Mudah Ya Sudah Perfect Perfect Banget Oke Ini Bonus Ini Rahsia Satu Lagi Jadi Rahsia Satu Lagi Di Kasa Mauden Lebih Tepatnya Ini Tombol Jadi Disini Aku Maka Tombol Tembak Ini Sekitar 60 Ini Sudah Cocok Sama Di Jempol Jadi Disini Aku Maka Custom Audio Masih Dua Jari Belum Bisa Update Lagi Semakin Kecil Tombol Tembak Kalian Semakin Gampang Hasot Tapi Juga Ayam Bakal Susah Ngendali Juga Jadi Kalau Tombol Tembak Besar Juga Itu Susah Hasot Juga Cuy Jadi Kita Memilih Jalan Tengah Jadi Aku Disini Aku Maka Tombol Tembak Ini 60 Sekitar 60 Bisa 5 Bisa 64 Ataupun 63 Pun Bisa Buat Tata Letak Ini Seperti Biasa Disini Disini Aku Maka Kustom Udah Dua Jari Disini Seperti Biasa Tombol Jongkok Disini Tombol Lompat Disini Seperti Seperti Kalian Bisa Skrit Saja Apapun Bisa Ngikutin Buat Tata Letak Seperti Ini Bisa Dibilang Standar Langsung Kita Batalin Ternyata Aku Tadi Maka Tombol Tembak 62 Nah Buat Next Ini Aku Bakal Bikin Video Cara Ngedrag Shoot Semua Senjata Misalnya Cara Ngedrag Shoot Senjata 2x Scope Ataupun Senjata 4x Scope Ataupun Tiang Tidak Memakai Scope Ataupun Jarak Dekat Pun Jadi Cara Ngedrag Shoot Itu Beda Beda Misalnya Kayak Senjata Ini Senjata Shogan Ataupun Senjata Revel Senjata Yang Pepe Shoot Seperti Akah Kayak Gini Ini Ada Ngedrag Shoot Dalam Scope Dalam Ya Seperti Itunya Seperti Tidak Memakai Scope Ngedrag Shoot Ada Caranya Kalau Kalian Melanjut Tinggal Tinggalkan 1000 Like Jadi Jangan Lupa Like Video Kali Ini Oke Sebegini Konten Kali Ini Tentang Cara Pep Shoot Dan Cara Membuat Sensuitas Sendiri Oke Kalau Kalian Suka Dekan Video Kalian Tinggalkan Like Slash Sekarang Komen Share Ket Temen Temen Kalian See Oke Gue Aussie Gaming Coba Dulu Bye Bye Suka Brat